Sebelum kita lanjut ke video, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi untuk berlangganan Karena subscribe itu gratis Oke bro, gue kasih waktu 3 detik untuk berlangganan 1, 2, 3, thank you Terima kasih banyak teman-teman, kita semua salah menebak Dan inilah dia, kesemua hero yang sudah dipikirkan oleh RRQ Melawan Genflix Air Awam, MPL Arena Baga suaranya Dari 2 hero yang kita tebak, ternyata paling Salah semua, ya Allah Tapi bisa jadi elemen api pelawan elemen angin Benar, benar, benar Ini? Ini yang emang kita tunggu-tunggu berintik loh, gue lho Oh no, ini trivianya Vale, gurunya Valir lah kah? Oh iya, apakah dia adalah saudara yang tertukar ya? Vale dan Valir ya? Oke, coach sudah bersalam tangan ya? Ya, sebetul sekali, ini coachnya Genflix kayak Anti-Mitch ya? Kayak Anti-Mitch Mirip loh, mirip, mirip Apakah dia kakaknya Anti-Mitch? Bisa jadi Oke Dan inilah dia penampakan penonton di MPL Arena Oke, penonton gue minta tepuk tangannya dan teriakannya lagi ya teman-teman ya? Ya, sekali lagi MPL Arena, mana suaranya? Wih, mantuk Oke, 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 inilah dia game yang pertama di base pertama antara RRQ versus Genflix Air Awam Ya sudah, ada tiga orang masuk ke ala bush di arah mid Tampaknya Valir ingin mencepat, mempercepat untuk menghabisi minion-nya Biar langsung ke arah atas Oke, kita berada RRQ Kita berada RRQ, kita berada RRQ Kita berada RRQ, oke 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 Wih, 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 wih Sabar, sabar Kido akan ditemani oleh, ya, Yor Yor, teman sejatinya ini, akhirnya mereka balik lagi berdua Yang dimana biasanya Yor, emm, melindungi Awad dan Marsya yang melindungi Kido Yes, bener banget, kita berada di arah bawah kali ini dengan Leomordnya Yes Terhadapan dengan badan terderang dari seorang Jill Yes, tapi bukan counter yang baik ketika kita melihat badan movement speed dan juga pergerakannya lebih cepat si Leomord sebenarnya Yes, bener banget Dan masuk ke arah Gopaf kali ini, kalo gak salah tadi pake RR3 ya? Dari Lemon ya, hotelnya ya Hmm, tapi, ya, tidak ada escape skill, berarti dia agresif banget nanti mainnya Atau mungkin dia ingin menjaga jarak Ya, kita lihat sudah dapatkan satu untuk satu untuk block buffnya Dari kedua tim, dan Liam Masih mencoba untuk diharas oleh seorang Marsya Dan bahkan di arah mid lane kali ini, mulai rotasi juga Lemon membersihkan minionnya Dan dari kajah, Marsya mencoba untuk menunggu tampaknya dia di arah rumputan Tapi kalo misalnya nunggu kelamaan dia bakal kehilangan banyak GSP Apalagi Wat udah selesai melakukan rotasi Dia butuh banyak banget farmingan yang dimana Tadi sempat dikasih di arah mid lane juga Oh kok, tuturunya sudah level 4 kali ini? Enggak, harus hati-hati Detsonata bisa langsung berimpak besar ke arah Marsya Tapi, kayaknya gak mungkin langsung tiba-tiba Detsonata begitu aja Karena udah gak keliatan lagi Yang menjadi masalah adalah Jika tuturul bisa free farm Sangat-sangat free farm Apalagi dia dengan kufra Artinya, pressure yang diberikan oleh kufra pun juga sangat besar dengan skill pasifnya Yes, bener banget Dan Tartool sudah mulai muncul Harusnya sudah ada rotasi yang dilakukan oleh kedua tim ke arah bawah Yang terpakai Finn yang kali ini menjadi pembuka map dari tim ARRQ Dan bener saja sudah berkumpul 3 hero dari Genflix Aeroff Dan juga ada rotasi dari seorang kufra Mulai datang ke arah mid lane Yes, Finn langsung saja menggunakan barier Tapi tidak mau masuk ke dalam bus takutnya Terlalu ramai Karena kalir juga masih berada di sana Tapi terislahnya masih belum keliatan Dimanakah seorang Yor kali ini Sudah level 4 Tampaknya dari Finn Dan juga dari Liam Bahkan Marsnya juga mendapatnya level 4-nya Sorry Dan juga Yor Ini sudah ada ultimate hari parateng dari kedua tim Masih sabar ya Bener-bener gak mau terburu-buru untuk mendapatkan Tartool Dan tampaknya Finn juga mengetahui bahwa di bus tengah sudah ada seseorang di sana Tapi Finn belum mau ngecek takutnya Tiba-tiba lagi pas mau ngecek ada penalti zone Bener Sudah dikeluarkan Power of nature-nya hanya sedikit mengincil dari seorang Yor Masih sabar Yor masuk lagi dan juga Finn langsung membantu ke arah buff ini Tapi bisa kita lihat di atas pertarungan Marsman sangat-sangat free banget sih Untuk mendapatkan gold buff Rifle digunakan Bener banget dan masih dijagain oleh Yor yang tetap setia Menunggu turtle di rumput sana Ini pakai emas sih pakai emas tapi kan tetap aja gitu Jadi ketiduran apa gimana ya Nganggur Halo 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 tapi kita lihat badang langsung ultikan Ternyata di stand doang pilih masih bisa kabur Oh di arah mid lane Ternyata dapetnya satu Windblow digunakan Bahkan sini lemon Mencoba untuk Marsha tidak bisa dan di pause terlebih dahulu Windblownya udah connect tapi windblownya tidak mengenai siapa-siapa dari lemon Tapi kali ini langsung saja di unpause Langsung di play lagi dan menghilangkan seorang Liam dan juga Marsha tadi di teamfight arah mid lane Betul sekali sementara tidak lagi ada end case dari kedua Masih ya Santai menunggu dari seorang Yor siapa dia apakah menunggu jodoh atau menunggu teman yang sudah tidak di Oh tentu pilih yang mulai datang tuh Oke bertemu cuma sekedar penyapa aja Dikentok lagi belum ditarik tampaknya Tapi di atas lihat ada Arifal lagi menuju arah atas Valir datang kali ini Lemon yang diincar Oke Ternyata watnya sakit sekali langsung di stand Oh my god tidak bisa Bahkan kita lihat sini di arah atas juga terkena dua orang Dua hero dari Anarchy harus hilang Liam juga harus hilang 3 Hero dari team Anarchy Dan akhirnya Yor bergerak ke atas setelah berdiam diri di rumput selama hampir 10 jam Eh enggak 10 jam tapi Arifal dari Kidol kemas benar-benar efektif sekali Berkali-kali membuat lemon ataupun tuturuh harus kehilangan nyawanya Bahkan sekarang taruh di atas Ararchy down dan juga Tampaknya supporter dari Ararchy mulai terdiam Hehehe Masih mencoba untuk fokus lagi Oke Oke Ternyata tidak diam Bung Vova Masih semangat Kirain ngikutin Yor Diam doang Dan balik lagi Yor Di rumput yang sama Dan dia masih nokrong bersama turtle nya Ini di rumput itu spesial pasti Udah ada Shadow Mask yang digunakan tapi belum Belum kemana-mana ini Halo Di luar kata pilihan di tarik tak pakai pilihnya Harus tumpah Placing duit Dan kita lihat ini masih dibakar terkenasan Marsya Dan bahkan suara Kidol gemas Ucap untuk membakar tuara Oh satu hit lagi Dan masih bisa bertahan dari grognya Dan turtle terbuka oleh dari Kidol gemas Dan bahkan dia mencoba untuk membayang-bayangi Dan ini harusnya lepas sih guys Windblow dan Windblade juga tidak mengenai Marsya Dan lihat apakah ini bisa diambil Turtle nya tidak terkena Lemon langsung mundur Cover nya juga terlalu jauh Sementara Grandflake memimpin jauh sekali Dari segi Network di early game seperti ini Yes bener banget Revenge Revenge nya gak kena Terkena stun Dari api-api Kidol gemas Dan bahkan diamnya juga terbakar Tapi kita lihat grognya harus Oh Ripple kill Dari Raja Bossman Duturuk Dan bahkan ada Jill Coop untuk memukul liar Tapi tidak bisa Dambal kill Dari serah giro gemas Ram Dan bahkan hanya kehilangan 2 saja dari timar argue Surah antara ramso Untuk semua skill digunakan d-mid Tiba-tiba Valley juga tidak bisa mencapai kill Karena semuanya untuk Raja M Pharisee Tapi windblow Windblade Dan semua tinggal mengehsiapa siapa di med dieta Ini akan menjadi efektif sekali Tapi tarut gak ada Tarut juga gak bisa dihambil so kali ini replay-nya kita lihat padahal tadi final di zone-nya udah mantep banget tapi lihat komblok-wokblownya dari Vale untuk marksman kita betul langsung diambil kill-nya bener banget kombo dari angin topan yang cukup mencengkram lemon sebentar kabur dia menggunakan windblownya dan bahkan dibalikin lagi Liam yang mendapatkan satu poin kill-nya oh my god masih bisa di gocek oleh seorang lemon penalti Sonya gagal mengenai lemon tapi kali ini Billy berhasil beberapa cek V-farm lima dan Lampat kali ini untuk wewe kasih tahu masih tahu enggak tapi tahu ya tapi kalau kita ngomongin dari segi network memang udah mau kesusul tapi masih cukup jauh dan juga harus diperhatikan blessing quest-nya dari tadi efek-fek tangan tuturuh terkena cukup banyak timin lagi Oh my god dia flingkar dan bahkan masih bisa hidup tuturuh oh my god tapi di harus tumbang dari seorang dexter dan bahkan ada york juga dan juga kido gemas mencoba membakar batu menjadi batu bakar dan harus hilang Marsya flingkar ke depan ditarik begitu saja Liam yang mencoba bertahan menjadi bola-bola lucu tapi kita tetap tidak bisa dan double kill didapatkan oleh kido gemas akhirnya dibalikin lagi sementara di atas pilih melawan Jill hanya mencoba diultimate ke blok langsung diambil satu dengan flingkernya lemon cukup sekarang tapi nggak akan diambil oleh Jill sudah cukup langsung coba mengambil tarot Wow satu persatu tarot-tarot mulai hilang midnya pasti ada tarot tapi kanan kirinya sudah nggak ada bolong ini 12-6 kedudukan sementara kido gemas mendapatkan turet di arah mid lane gali clear di game yang cukup berat untuk hara RQ tuturuh di arah tengah sampai kayak Marsya mulai menghilang tapi lihat dan soalnya antahanya tidak menjangkau dari para pemain Genflake harinya masih cukup aman tapi balik lagi ini kemampuan dari Genflake sudah bisa melakukan Lord terlebih lagi untuk seorang yang kuat sudah bisa solo Lord harusnya benar banget ini harusnya sudah mulai jalan-jalan ya ya sebetul sekali sudah mulai bosun di rumput yang sama karena Tartelnya sudah nggak ada sudah ganti Lord ya iya 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 udah kalau dijanggain pun sudah susah karena memang Tartel aku sudah berganti Lord emang dia nyari Tartel disitu sama Tartel terus dari tadi kagak pak enggak ya enggak ngirain lagi Tartel kayaknya dia berdodos iya tuh sekarang Marsya gantiannya ini ada apa dengan Gator Charles ini ada apa ya di rumput itu ya suka bersembunyi sekarang ya oke Lordnya sudah mulai kecil diaras oleh Watt bahkan kita sini ada finn sipok buka map dari RRQ masih ada york juga yang berpindah teratongkrongannya direset dengan menggunakan tembok dari finn ya tapi mencoba dikejar kali ini finnnya kak oleh york tapi tidak bisa movement speednya cukup besar dari seorang finn dan revenge tidak mengenai tapi Marsya yang mencoba untuk menarik seorang tutur tapi tidak bisa yes betul sekali dan juga gede sonata yang dilontarkan oleh itu sakit banget itu Firewall ya gila nih pakai pangeran suko nih emang dan lihat finnnya masih dipancel tapi masih cukup berani dan recall dengan santainya dia Oh enggak recall ternyata dia balik lagi karena mendengar suara Lord lihat finnnya maju lagi kedepan hanya menggunakan regeneration dan bahkan kita sini liamnya juga mulai maju satu bar lagi finnnya mulai maju-maju juga dengan menggunakan barbile terkenasan dan bahkan kita lihat kombonya di sana dari tutur juga debesnya terlalu besar tapi lainnya harus mati dan tuturnya juga harus tumbang oh my god white power dilakukan oleh tim Genflik's Arrow off dan terbuka memang tiara midnya kali ini dengan knock-up yang dilakukan oleh Lord Billy tidak bisa melakukan apapun dan langsung diajar balik sama Genflik begitu pula dengan blessing duet yang dihasilkan Oh langsung di-end game sampai keadaan Rifle juga dan inilah dia game yang pertama Genflik's Arrow off mengamankan poin pertamanya dengan tenang dan juga wajah santai mereka memenangkan pertandingan ini ini sungguh sangat amat sayangkan wow wow jika ini adalah minggu-minggu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax